Oke, saya beberapa video saya sebelumnya itu bicara tentang petak jalan penelitian Peta jalan penelitian kronologis dari masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang Ada lagi yang sebetulnya di, kalau di riset dikti itu, di hibad dikti itu Mereka meminta kita menuliskan diagram alir Nah, ini saya mencoba membuat diagram alir Saya punya beberapa slide yang bisa saya manfaatkan Diagram alir itu kayak gini Let's say, saya coba pakai yang ini ya Misalkan ya, diagram alir penelitian Oke, sebelum diagram alir, saya mau bicara dulu mengenai ini ya Tentang roadmap penelitian, ini contoh roadmap penelitian yang saya buat Oh, bukan di sini, sorry Bukan di sini Jadi ada roadmap penelitian yang saya buat Oke, sekedap Oke, sekedap Sebentar, saya membuat roadmap penelitian sebelumnya Is it? Oke, sebentar Oh, ini Contoh ya Oh, ini Nyari kemana-mana Di sini Peta jalan penelitian ini contoh yang sudah saya buat Dari 2015 sampai ke depan Ya, seperti apa Di sini misalkan saya ngomongin financial literacy Terus di sini saya ngomongin soal financial literacy lagi Terus ke depan saya ngomongin literacy lagi Tapi kan Yang diteliti di periode ini dengan yang di periode ini Berbeda dengan yang di periode ini gitu ya Nah, jadi Bagaimana kesinambungan riset saya ini Dengan riset Ini saya kasih warna dulu Ya, financial literacy saya di situ Dengan yang di sini Dengan yang di sini bedanya apa gitu Nah, ini lihat nih Coba saya Itu contoh ya Nah, saya coba akan membuat contoh yang berbeda Katakanlah dengan yang ada di sini Atau yang ada di Sebentar, saya bisa buat Oke, ini aja ya Jadi, ini contoh baru tentang satu topik Yang saya teliti dari tahun ke tahun Itu pertama Atau Diagram alir juga Diagram alir Penelitian Ini juga bisa berkaitan dengan Misalkan kalau kita mengikuti hibah Hibah penelitian itu Biasanya ada yang Single year ya Ada yang multi year Satu tahun dan Bertahun-tahun Kalau misalkan di Dikti itu Dia cenderung menggunakan sistem Ada pilihan dua tahun atau tiga tahun Nah, ini kalau Dua tahun Anggaplah kita Ya, dua tahap gitu Kalau tiga tahun Ya, tiga tahun Jadi, kita Ini Misalkan ini tahun pertama Nah, ini tahun pertama Jadi, ininya apa? Let's say Kita ngomongin Financial Topiknya kan Financial Literasi Di lingkungan UMKM Kayak gitu kan Ini topik Topik besarnya ini Tahun pertama kita mau ngomongin Apa? Kayaknya Kita bisa pakai Di sini Finansial literasi Di lingkungan UMKM Jadi, ini penelitian Tahun pertama Kita bisa ngomongin Soal Sorry, sebentar Ini financial literasi Di lingkungan UMKM Terus kemudian Di sini Kita bisa bicara Mengenai Kalau Di lingkungan UMKM Nah, di sini Saya bicara Mengenai Financial literasi UMKM Di Industri Pariwisata Jadi, saya membuat Sebentar Jadi, kita merancang Riset kita itu Akan tentang apa Ini kan Finansial literasi Secara umum Kita bisa Mungkin tidak UMKM Di Industri Pariwisata Jadi, di sini Riset saya ini Kita tanya Apa sih Jadi, kayak Situation analysis Saat ini itu Apa yang terjadi Sama mereka Mungkin Kendala-kendala Mereka Tentang Banyak Finansial literasi Itu kan Bagaimana mereka Mengakses Sumber keuangan Bagaimana Mereka Mengakses Bisa mengelola Gitu Dan bagaimana Mereka juga Bisa Mereka punya Knowledge Nah Jadi, tujuannya Adalah Supaya Si UMKM Ini bisa Sustainable Finance Dari sini Terus kita Kemudian Tujuannya Mungkin Di akhir Itu Lebih Ke Apa UMKM Yang berkelanjutan Melalui Pendampingan Pendampingan Literasi Keuangan Misalkan gitu ya Misalnya Contoh seperti itu Nah ini Financial literasi UMKM Di industri Pariwisata Kita fokusnya Di industri Pariwisata Financial literasinya Ini keuangan Ininya Fokusnya Targetnya Adalah UMKM Jadi sasarannya Adalah Ini kita Gak perlu Jadi kita Bisa hapus Ini saya Bisa pindahkan Terus Warnanya Kalau kurang Fun Ini bisa Saya warnanya Mungkin kurang Fun Saya Kombinasinya Gak terlampau Asik Bisa menjadi Hijau Ini kita Perbesar Jadi Let's say UMKM berkelanjutan Melalui pendampingan Literasi Keuangan Goalnya Adalah Ini kan Terus Tahun pertama Apa yang saya lakukan Financial literasi Mungkin Di sini Tentang Tantangan Tantangan Finansial Literasi UMKM Jadi kita Bicara Apa sih Kendala-kendalanya Di tahun ini Apakah kita Itu satu Atau ini Bisa kita Perbesar juga Tantangan Tantangan Finansial Literasi Literasi Keuangan Bahasa Indonesia UMKM UMKM Di industri Pariwisata Terus Kemudian Di sini Riset berikutnya Adalah Masih UMKM Di industri Pariwisata Tapi Kita melihat Tantangan Terus Dari tantangan Itu Kita mencoba Membuat Resolusi Kita membuat Bagaimana tantangan Ini bisa menjadi Potential Jadi Kita Kita membuat Kayak simulasi Kita membuat Solusi Jadi Bisa aja Kita bilang Resolusi Literasi Keuangan UMKM Industri Pariwisata Ini Contoh Jadi kita Bisa Ini Mungkin Tidak perlu Dipakai lagi Ini adalah Diagram Alir Ini Tahun Pertama Kita Wait a second Wait a second I found This Interesting Ini Tahun pertama Kedua Dan Ketiga Oke Ini ganti Tahun Kedua Dan Ini Kita ganti Tahun Pertama So This Diagram Alir Penelitian Contohnya Kayak Gini Kalau Cuma Dua Tahun Bikin Dua Tahun Nah Ini Kalau Saya Biasanya Ini Ini Kita Bisa Sesimple Ini Bisa Sesimple Ini Atau Kalau Mau Lebih Sophisticated Dijelaskan Misalkan Tantangan Literasi Saya Pernah Bikin Begini Jadi Bikin Research Questions Apa Saja Tantangan Gitu Kan Apa Saja Tantangan UMKM Atau Pertama Gini Atau Kita Bikin Penelitian Apa Research Question Gini Bagaimana Tantangan Tantangan UMKM Berkaitan Dengan Literasi Ruangan Ini Contoh Jadi Kita Bisa Juga Menampilkan Research Question Kita Apa Ini Juga Bisa Apa Ini Contoh Aja Oke Jadi Teman-teman Rekan-rekan Akademia Buat Anda Yang Saat Ini Atau Di Kedepan Sedang Mempersiapkan Penelitian Anda Bisa Memahami Makna Dari Diagram Alir Penelitian Ini Satu Projek Penelitian Kita Di Tahun Ini Tahun Depan Dan Tahun Yang Akan Datang Tergantung Anda Memilihnya Berapa Tahun Skemanya Itu Skemanya Dua Tahun Atau Skemanya Tiga Tahun Kalau Single Year Biasanya Enggak Ditanyain Mengenai Diagram Alir Karena Cuma Satu Tahun Oke Sampai Ketemu Lagi Semoga Menginspirasi